bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali teman-teman mata kuliah penulisan karya ilmiah ya kelas A dan B kalau gak salah ini kelas A dan B ya teman-teman saya mohon maaf bapak bila baru sempat mengupload materi intinya kalau mata kuliah PKI ini mata kuliah penulisan karya ilmiah ini seperti yang kami sampaikan ya bahwa mata kuliah ini itu lebih pada proyek ya lebih banyak tugas teorinya sangat sedikit teori-teori yang bersifat teknis nanti tapi lebih banyak ke praktik menulis praktik menulis ilmiah nah teman-teman di hari minggu yang lalu waktu Pak Sugeng itu memberikan kuliah umum ya bersama Pak saya lupa sumbernya itu Anda sudah banyak dijelaskan bagaimana menggali ide bagaimana menggali topik karya ilmiah bagaimana menyusun karya ilmiah secara lengkap tentunya kalau Anda memahami nah nanti implementasinya teman-teman implementasinya adalah Anda nanti akan menyusun atau berkelompok sebanyak 3 orang 3 orang ya boleh nanti PC nya kelas A dan kelas B mulai membagi per 3 kelompok sebaiknya urut persensi saja persensi nomor 1, 2, 3 itu apa namanya persensi 1, 2, 3 itu kelompok 1 kelompok 2 kelompok supaya saya juga mudah memasukkan nilainya itu sih harapan saya kemudian teman-teman beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang silakan Anda membuat apa namanya topik ya menentukan topik karya ilmiah dan membuat latar belakangnya sebetulnya latar belakang yang Anda buat itu sudah beberapa sudah baik sudah logis dan bisa di atau layak dijadikan sebagai karya ilmiah tinggal nanti masuknya ke PKM yang mana kemarin kan memang topiknya adalah PKM karena begini teman-teman semester 3 ini menjadi apa ya kami selaku dosen dan Bapak Ibu dosen yang lain itu menganggap bahwa semester 3 ini berpotensi berpotensi karena serius-serius ya mahasiswanya kemudian terlihat sekali pada perolahan IPK yang bagus-bagus ya selama satu hampir satu tahun lebih ya Anda kuliah di WAD itu IPK-nya bagus-bagus dan ini menjadi modal penting modal penting untuk menjadikan PKM ini ladang untuk menulis karya ilmiah dan tentunya nanti di e-learning saya sudah mengupload perdoman PKM yang 2020 nanti mencoba bulan November kalau tidak salah November atau ya November lah itu nanti perdoman PKM 2021 akan keluar tidak jauh berbeda kok teman-teman tidak jauh berbeda yang berbeda biasanya ya timeline atau jadwal bagaimana menguploadnya mulai kapan menyusunnya begitu nah sudah sudah sekalian nanti silakan di download perdoman PKM di e-learning dan jangan lupa presensi presensinya sesuai jadwal ya ada beberapa yang lepas kemarin yang tidak tidak presensi sesuai jadwal dan harapan saya ini bisa dilakukan ketika Anda presensi walaupun materi belum saya unggah presensi saja tidak apa-apa supaya tetap ter-record nah sudah sekalian saya mohon maaf karena saya berada di luar kota dan ini kebetulan number di salah satu rumah makan Naila saya teringat harus ngisi kuliah jadi saya buat buat video secara asinkron saja karena kalau saya mau mengumpulkan di waktu yang sama kan ada yang rumahnya jauh sinyalnya jelek mati lampu terlalu banyak alasan bahkan lucunya di semester satu itu karena dia tidak tidak ikut kuliah karena sinyalnya jelek itu izin yang bertanda tangan di bawah ini nama name semester satu tidak bisa mengikuti perkulian secara sinkron ya waktu yang sama karena lampu padam di daerah Sumatera sana ya ya gimana lagi ya maka saya harus mensiasati saya harus merekam ini dulu kemudian saya unggah dan anda bisa menyaksikan kapanpun dimanapun selama jaringan internet itu sudah memadai begitu ya teman-teman nah oke dari pedoman PKM ini nanti teman-teman saya akan coba share sedikit ya coba share sedikit supaya nanti anda bisa memahami secara sekilas oke sebentar nah teman-teman sekalian di tempat anda sudah terlihat ya pedoman kreativitas mahasiswa ini judulnya pedoman PKM PKM itu singkatan dari kependekan dari pedoman kreativitas eh sorry program kreativitas mahasiswa program kreativitas kalau betul-betul mahasiswa harus kreatif ide-ide gila harus dimunculkan teman-teman jadi dibahami ada 200 halaman ya 214 halaman luar biasa ya ini tebal sekali tapi saya tidak akan menyuruh anda untuk membaca semuanya minimal ada satu yang fokus untuk dibaca nah saudara-saudara sekalian di PKM itu jenisnya banyak oke jenisnya banyak coba saya munculkan dulu sambil anda bisa lihat buka atau buka-buka filenya PKM itu dulu jaman saya kuliah itu hanya 5 bidang teman-teman PKM P PKM K PKM M PKM KC PKM AI hanya hanya 5 eh sorry PKM GT AI dan T itu dulu tidak ada dulu jaman saya kuliah tahun berapa ya 2002 2002 itu anda mungkin belum lahir atau ya belum lahir atau baru lahir ya saya tidak tahu pokoknya tahun 2002-2003 saya juga pernah ikut PKM lolos lolos didanai oleh pemerintah didanai dulu itu saya cuma didanai 3 juta sekarang Munda Munda itu bahasa Indonesia apa ya naik ya sorry naik menjadi 12,5 juta maksimal wow ini fantastis zaman saya itu uang 3 juta itu sedikit ya handphone aja masih poliponik zaman saya dulu tahun segitu handphone masih poliponik 3 juta itu sedikit dapat handphone aja enggak handphone Nokia poliponik itu harganya di atas juta waktu itu dan kami bertiga itu bahagia banget bangga banget mendapatkan dana dari PKM itu 3 juta dan Alhamdulillah saya waktu itu ikut PIMNAS ya goalnya PKM itu sebetulnya PIMNAS teman-teman PIMNAS itu pekan ilmiah mahasiswa selama 1 minggu isinya pekan ilmiah di Unila Lampung waktu itu ya waktu zaman saya semester 4 kalau enggak salah saya lupa itu pertama kali naik ke Lampung naik pesawat ya itu pulangnya naik bis naik bis Rosalia indah itu 2 hari itu naik kapal juga tapi saya nikmati dan saya bangga walaupun di PIMNAS tidak menang ya tidak menang tetapi minimal saya tidak naik dan saya merasakan bagaimana merasakan bagaimana menjadi seorang peraih PKM di kampus itu dilulukan teman-teman jadi di kampus itu dilulukan di kampus itu di apa nge di ya ini pejuang PKM walaupun tidak menang tapi bukan masalah menang dan kalah tapi prestis bagaimana saya bisa meraih menyusut karya ilmiah yang tetap tetap apa namanya kreatif dan ada ide-ide gila saya dulu ide-ide gilanya cuma orang yang tidak dipikirkan seperti yang saya ingin pikirkan orang-orang yang tidak pikirkan kalau menimak seminarnya Pak seminggu lalu itu kan gitu Anda pikirkan hal-hal yang tidak dipikirkan orang dulu itu yang tidak dipikirkan apa kalimat pengisi judul koran kompas teman-teman Anda tahu kan koran-koran kompas itu kan ada headline-nya ada headline-nya misalnya Jokowi Resolve Kabinet misalnya itu kan di halaman depan kompas itu saya analisis itu kalimat pengisi judulnya itu dulu ya misalnya kalimat pengisi judul itu ada subjeknya enggak kemudian ada objeknya enggak atau harus dimulai dari predikat misalnya begitu akhirnya saya temukan ternyata kompas itu menulisnya lalu hal-hal yang bombastis jadi misalnya ada berita nih ada berita Jokowi tersandung atau Jokowi kakinya kakinya tersandung batu saat kunjungan ke daerah itu diangkat misalnya ini misalnya tapi yang diangkat Jokowi-nya coba coba kalau misalnya Arin tersandung batu saat berangkat kuliah yang enggak mungkin diangkat koran kompas karena tidak populer dan saya menganalisis itu ternyata tidak aneh itu menurut saya hal sepele tapi gila ngapain meneliti hal-hal yang kurang kerjaan kenapa kurang kerjaan menurut saya memang tidak dipikirkan orang justru malah saya pikirkan banyak hal-hal yang menarik di PKM nah teman-teman sekalian khusus di 2020 atau nanti insya Allah 2021 bulan November itu sudah meluncur PKM-nya coba saya terangkan sedikit jadi PKM ini itu adalah sebuah program dari pemerintah dari Dikti berbagi-bagi uang istilahnya dikompetisikan oleh seluruh mahasiswa di Indonesia mengajukan proposal proposalnya berapa halaman Pak maksimal itu 10 halaman proposalnya iya 10 halaman nanti paling lampirannya yang agak banyak lampiran CV lampiran ini lampiran itu begitu tapi kalau Anda tahu itu hanya 10 halaman teman-teman 10 halaman itu kan menurut saya tidak banyak 10 halaman itu ya sedikit sedikit tidak banyak jadi Anda bisa sangat memanfaatkan ini untuk bersaing oke dan ini yang terbaru itu ada ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 ada 8 skim atau ada 8 bagian ya bagian pertama misalnya PKMP penelitian nanti Anda bisa wajar sendiri dan dananya Anda bisa lihat teman-teman 5 sampai 12 juta maksimal dana 5 sampai 12 juta kalau Anda mau PKMP 3 orang tapi kalau Anda mau PKMP 4 sampai 6 orang PKMKAC AI 3 orang 3 orang yang 4 sampai 6 orang itu PKMM dan PKMT itu teman-teman boleh lintas prodi sebetulnya tapi karena Anda kan PKSD saya buat di PKSD itu 3 kelompok saja eh sorry 3 orang per kelompok jadi 6, 2, 3 lupa itu kan anggotanya boleh 3 orang ya boleh 5 orang boleh 2 orang anggotanya kalau bisa sesuai ini saja kalau 3 orang ya 3 orang gitu bermuara pada tim timnas jadi kalau Anda ingin kolaborasi ya boleh dengan prodi yang lain gitu tapi saran saya 3 orang saja nanti kan maju mundurnya lebih nyaman begitu oke sesuai sekalian itu banyak banyak sekali pendanaan pendanaan dan lumayan mahasiswa buat proposal PKM hanya berapa 10 halaman ya dapat 12 juta kan lumayan 1 orang 3 juta bisa buat beli make up gitu tapi jangan warga ya warga terlalu murah kalau uang 3 juta itu ya minimal latulip atau apa ya make up singapa itu revlon teflon apa revlon ya jadi Anda bisa bisa manfaatkan dengan yang lain maksudnya begitu ada banyak ada PKMP tadi penelitian K itu kewirausahaan jualan banyak sekarang yang jualan tapi jualannya itu saya hanya membuat keripik pak saya hanya membuat apa ya makanan makanan itu hal-hal yang sudah terpikirkan oleh orang coba hal-hal yang tidak terpikirkan oleh orang misalnya sekarang itu kan banyak ya yang yang bikin tiktok dulu tau ya tiktok ya yang megal-megol megal-megol itu kenapa Anda tidak menjual jasa membuat koreografer koreografi tiktok wah itu bagus itu bagi orang-orang yang pengen menciptakan gaya tiktok sendiri oh Anda buatkan koreografer misalnya kalau Anda memang mampu di itu misalnya lagi banyak sekarang instagram itu followernya yang 2K 3K ribuan ternyata banyak yang beli ada saya kira di internet itu di mana di instagram itu ada yang jasa nambah follower ada jasa nambah follower jadi itu Anda bisa gunakan atau Anda bisa apa namanya terpikirkan begitu ya hal-hal yang unik hal-hal yang tidak terpikirkan oleh orang lain tapi itu bisa diberikan oleh diri-diri itu itu PKMK PKMM itu pengabdian masyarakat jadi Anda nanti datang ke masyarakat ngajari bagaimana cara membuat misalnya memasarkan usaha melalui daring misalnya macam-macam yang penting ide-ide-ide gila itu ide gila yang tidak terpikirkan oleh orang-orang PKMT PKMT itu teknologi ya oke kemudian solusi dari IPTKC itu karsa cipta karsa cipta itu menciptakan apa bedanya T dengan PKMT dengan PKMKC bedanya kalau T itu teknologinya sudah ada Android sudah ada kan Anda memanfaatkan Android dalam bidang pendidikan dalam bidang kesehatan COVID misalnya itu kan pakai Android bisa dilacak itu PKMT tapi kalau PKMKC teman-teman Anda mungkin membuat misalnya ya membuat strategi pembelajaran yang belum ada tapi Anda membuat sendiri misalnya strategi pembelajaran kodading misalnya begitu kan nggak ada tapi Anda ciptakan sendiri itu itu namanya KC karsa cipta menciptakan penemuan hal-hal penemuan tapi sesuai bidang ilmu kalaupun lintas ilmu ya boleh misalnya PGSD tentang pembelajaran tapi saya mau membuat itu aplikasi aplikasi jatuh cinta misalnya itu kan belum ada adanya kan penyedia layanan untuk jatuh cinta misalnya itu boleh itu hal-hal gila menurut saya kemudian PKMAI kalau PKMAI itu gampang teman-teman contoh misalnya ada kegiatan kakak tingkat Anda itu ada kegiatan magang kakak tingkat ada kegiatan magang itu mungkin Anda tulis sebuah artikel dari hasil kegiatan magang itu ditulis sekitar 10 halaman selesai tapi itu memang sedikit cuma 3 jutaan ya cuma 3 jutaan insentif insentif itu ya ya Anda nulis bagus ya dikasih cuma-cuma itu 3 juta untuk 3 orang GT juga sama kalau gagasan tertulis itu adalah sebuah gagasan yang visioner visioner itu apa ya visioner itu jauh ke depan misalnya menciptakan pendidikan anti korupsi itu kan nggak ada ya kan teman-teman nggak ada pendidikan anti korupsi itu walaupun ada teorinya tetapi praktiknya itu sulitnya setengah mati karena zaman sebelum rosul aja sudah ada korupsi sampai kiamat itu korupsi nggak mungkin bisa hilang kecuali kan sudah kiamat semuanya jadi itu itu mencipti tapi kan kita boleh Pak menciptakan gagasan pendidikan anti korupsi silakan walaupun tidak bisa tercapai 10 tahun ke depan 20 ke depan bahkan tidak mungkin tercapai itu nggak masalah itu gagasan doang contoh misalnya dulu yang menang itu ya GGT itu membuat gagasan begini bagaimana ya kalau membuat sekolah tetapi sekolah umum tetapi di dalamnya ada murid autis ada murid normal ada murid cerdas sistemewa jadi satu bisa nggak satu sekolahan tapi bisa menampung semua jenis murid itu tahun zaman saya itu baru terlaksana kapan ya tahun 2015an setelah ada kurikulum 13 jalan itu kan ada secara inklusi ya kan itu berarti berpuluh tahun Pak Mas ya 10 tahun baru bisa terlaksana artinya apa bahwa 10 tahun itu ya visioner sekali gitu loh Anda misalnya mau saya punya gagasan Pak kuliah itu tidak ada kuliah itu nggak usah pakai kampus cukup di rumah pakai online seperti ini ya bisa UT yang mengawali itu UT Mbak Mas universitas terbuka itu itu kan kampusnya nggak ada kelasnya coba kalau Anda ke jalan parang terintes itu eh kok jalan parang terintes jalan bantul sorry di jalan bantul itu ada kampus UT kalau nggak salah jalan bantul apa jalan parang terintes itu yang dekat super hindu itu itu nggak ada kelasnya Pak ya kalau Anda kesana itu nggak ada kelasnya adanya cuma kantor doang nah terus kelasnya online semuanya ini pernah digagas oleh dulu tahun 98 kalau nggak salah kampus itu komersialismenya luar biasa akhirnya kenapa kita harus bayar uang gedung ya kan nggak perlu uang gedung pakai aja ANU sistem online zaman dulu online nya Pak dulu itu masih pakai email nggak butuh pakai sekolah pakai chattingan kan bisa jadi nggak nggak ada istilah namanya uang gedung baru terlaksana kapan ya karena pandemi seperti ini ya kan ya kan jadi pandemi sementing kan Anda nggak butuh gedung nggak butuh AC paling butuh koneksi doang koneksi aja pakai paket paket apa namanya paket bantuan itu yang 50 giga itu nah itu GT baru tercapai sekarang bahwa itu sudah tahun 98 itu udah 20 tahun lebih ya 20 tahun lebih 22 tahun luar biasa itu baru terlaksana sekarang karena itu pun karena ada pandemi covid kalau nggak ada mungkin ya nggak tahu entah terlaksanai nggak masalah itu GT kalau GFK PKM GFK ini isu-isu strategis jadi misalnya isu-isu strategis kaum milenial misalnya Anda membuat PKM tentang video tentang ya kan sekarang anak-anak-an youtuber ya video misalnya membuat ini loh bagaimana membudayakan kampung ya misalnya kampung Anda itu kampung yang ya pemudahnya itu pasif supaya pemudahnya aktif coba dikasih kegiatan tentang karang taruna tapi tidak hanya karang taruna biasa tapi lebih pada karang taruna yang karang taruna yang lebih lebih menarik begitu ya karang taruna tapi disitu ada kegiatan ekonomi ada kegiatan IT-nya jadi kan lebih menarik itu itu isu-isu sekarang kan itu terus kemudian kaum milenial itu kan kaum multitasking ya ya buat aja gagasan bagaimana kalau kaum milenial itu untuk kerja otak yang dipikirkan tapi bukan kerja fisik beda dengan zaman orang tua Anda dulu zaman saya kecil itu yang penting fisik kuat ya fisiknya kuat sehat bisa kerja keras makanya ada istilahnya kerja keras ya kan karena memang wah keras sekali tapi sekarang itu yang dibutuhkan otaknya fisiknya ya mohon maaf misalnya ada disability ya ada keterbatasan asal otaknya jalan dia tidak keterbelakangan mental ya it's okay no problem it's okay jalan aja itu teman-teman jadi ini sekilas tentang PKM sekali lagi tolong dibaca ya dan mulai membentuk kelompok kelas A dan kelas B teman-teman melalui apa namanya melalui ini grup kelas dan melalui pg-nya nanti membagi nanti kalau kesulitan nanti presensinya bisa boleh saya kirimkan ke Anda nanti presensinya kelas A itu siapa saja kelas B siapa saja nanti kan bisa dibuat kelompok 1, kelompok 2 kelompok 3 gitu dan mulai sekarang layangan ini Anda sudah mulai berkomunikasi dengan teman-kelompoknya mau tema yang diangkat itu apa sih yang penting unik unik kemudian selain unik apa ya berani beda memikirkan hal-hal yang tidak dipikirkan orang itu loh PKM itu seperti itu memikirkan hal-hal yang tidak dipikirkan orang sulit Pak ya memang sulit tapi ambillah yang paling dekat dengan kita Anda anak milenial buat aja milenial dulu zaman saya kecil sepatu itu dicuci sendiri tidak ada jasa pencucian sepatu sekarang karena kebutuhan ada kemudian apalagi ya hal-hal yang tidak dipikirkan orang bahkan Anda tahu kalau di Sandmore kalau di Solo di tempat saya di Solo itu Anda tahu kulit ceker kulit ceker 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 ayam itu loh itu kan kulitnya kan itu aja jadi makanan bahkan di Wonogiri baru-baru ini viral di Instagram itu Anda tahu pelepah pisang teman-teman pisang itu kan pelepahnya yang putih-putih itu loh sampai terakhir di jantung hatinya itu di bonggol bonggol pisangnya itu pelepah pisang itu dijadikan kerepek teman-teman itu kan gila menurut saya oh ya walaupun kita tahu ya itu kan gisinya diklaim banyak gisinya ya tidak apa-apa tapi sebetulnya ya itulah ide gila saya harapkan nanti ide gila-ide gila seperti itu jangan makanan makanan dari kulit pisang banyak itu kulit pisang dibuat makanan dibuat es krim es krim dari kulit pisang ya itu ide gila tapi seapa sih ngarepek menunggu ya kan kalau hanya es krim tapi bahannya dari kulit pisang apalagi pisangnya sudah kotor dan soalnya kan lucu kan ya yang logis gitu karena di penjelasan saya sebelumnya bahwa karya ilmiah itu harus empiris bisa dipertanggungjawabkan logis nah ini loh logis itu apa ya masuk akal kita boleh berpikir secara apa ya namanya anti mainstream tapi juga harus logis jadi sekali lagi nanti setelah bertemu dengan kelompoknya masing-masing mohon untuk bisa berkomunikasi karena ujian tengah semesternya nanti ujian mid semesternya akan apa namanya tugas tugas itu mengembangkan sebuah topik menjadi kerangka PKM kerangka PKM nanti disela-sela sambil saya berikan materi tentang bagaimana mengutip bagaimana daftar pustaka menulis daftar pustaka ya disela-sela itu supaya nanti Anda ketika mengerjakan PKM ini bisa lancar gitu teman-teman sekali lagi tolong dipahami video ini kemudian materi itu ada perdoman PKM itu di download dibaca-baca didiskusikan dengan teman Anda satu kelompok kira-kira saya itu masuknya pengennya di PKM PKMK atau PKMP kalau saya sih lebih menantang PKMP menantang kalau tidak mampu PKMK jualan intinya adalah jualan itu intinya untung jangan sampai rugi dan itu menjadi usaha sampingan Anda sebagai mahasiswa dan saya kasih tahu ya teman-teman UGM itu berlomba-lomba mencari PKMK untuk bisa jualan ya cukup 3 bulan saja lah nah ya 4 bulan lah jualannya nggak laku nggak apa-apa yang penting jualan bisa bertahan minimal 4 bulan makanya di UGM itu di lembah UGM itu kalau pas bunuh San Morg itu banyak mahasiswa-mahiswa namanya jualan jualan makanan yang aneh-aneh kadang susu susu kedelai susu ini susu itu yang dibentuk lucu-lucu namanya juga lucu-lucu namanya juga lucu-lucu makanan yang berbahan dasar embuh banget gitu ya yang nggak lazim misalnya makanan dari tunas bambu rebung tapi makanannya dibentuk gurih keripik gitu macem-macem itu orang mau makan kan gimana ya macem-macem ya termasuk mahasiswa saya dulu rata tingkat anda itu ada yang membuat banyak sekarang kan mahasiswa punya sepatu lebih dari sepasang ada olahraga sendiri ke kampus sendiri main sendiri kan ada yang begitu kemudian mempunyai gagasan bagaimana kalau kita membuat sepatu all in one mau santai ke mall oke sepatunya ya itu mau olahraga sepatunya ya itu mau resmi pakai fantovel sepatunya ya itu tinggal diganti out sole-nya diganti sole-nya dari apa itu disengisor sole-sole itu digontak ganti ya tapi ya walaupun tidak diterima tapi saya menganggap itu idenya gila kalau tidak diterima itu kan biar Allah yang bergerak ya campur tangan Allah tapi intinya anda sudah berusaha semaksimal mungkin itu teman-teman sekali lagi tolong dipahami modul perdemahan ini diskusi dengan teman mau pilih apa kalau sudah dapat topiknya segera dikembangkan topik-topik itu menjadi topik yang ilmiah saya kira itu teman-teman penjelasannya minggu depan insya Allah kita akan ketemu lagi di web meeting ini sekalian penjelasan bagaimana teknis pengumpulan untuk UTS nanti terima kasih tetap sehat dan saya mohon maaf dengan sistem asinkron minggu depan kita bisa asinkron kalau tidak bisa ya seperti ini untuk pertanyaan atau apapun nanti saya berikan kolom komen ya di LMS atau di e-learning terima kasih salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati